Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menyelesaikan acara diskusi tentang membedah tulisan yang membatalkan nasab Ba'lawi. Tadi sudah disampaikan dari beberapa peneliti yang intinya bahwa nasab Ba'lawi itu sudah sohih berdasarkan kaedah ilmu nasab, berdasarkan apa yang sudah disampaikan tadi. Dan itu cukup jelas sekali dan sangat gemlang. Kenapa kita buat acara seperti ini? Sebenarnya ini untuk edukasi kepada masyarakat bagaimana cara mengikbat sebuah nasab dan apa saja yang menjadi kekuatan nasab dari Sadah Ba'lawi. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh beberapa peneliti tentang kesuaihan nasab dari Sadah Ba'lawi. Cuma kita sangat menyayangkan dari pihak penggugat sampai saat ini juga belum datang rencana tujuan kita, kita akan berdiskusi saling berhadapan untuk bagaimana nasab itu bisa dibatalkan dan bagaimana nasab itu bisa dikatakan sohih. Sebenarnya kita cukup mengharapkan kehadirannya, tapi sampai saat ini belum datang juga harapan kita memang bukan, tujuan kita bukan untuk beliau ataupun timnya harus menerima. Tapi kita akan memberikan edukasi inilah yang dikatakan ilmiah dalam ilmu nasab. Kita sampaikan kaedah-kaedahnya, teori-teorinya itu harapan kami. Mudah-mudahan itu bisa diterima atau mungkin dari pihak penggugat mempunyai teori lain, itu Wallahu'alam. Tapi kita sudah sampaikan sesuai dengan teori dan kaedah ilmu nasab. Ada pesan juga dari maktab da'imi kepada seluruh Alawiyin yang mana produk-produk utama. Jadi kita ini bukan menjual nasab ya, tapi kita memberi syahadah nasab kepada Alawiyin yang seperti ini. Ini nasab cukup jelas di dalam buku ini ada pesan kepada seorang Alawiyin. Mungkin bisa Anda sampaikan di sini. Pesannya di sini, nasab ini sebagai pendorong Anda untuk berteladan kepada mereka. Mereka dalam artian di sini kepada datuk-datuknya. Seperti yang tertulis dalam susunan nasab yang ada. Dan kita harapkan mereka berjalan lurus mengikuti jalan hidup mereka. Berahlak mulia, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dan ajaran mereka, dan mengikuti jejak dari kakek moyangnya. Itu yang selalu kita tekankan. Dan itu kita cantumkan di dalam buku nasab. Yang mana tujuannya agar menjadi generasi yang baik. Saya teringat dengan pesan Imam Muhammad Al-Bagir kepada putranya, Imam Ja'afar Satiq. Pesannya begini, ilmu itu mulia. Tapi lebih mulia kalau yang pemenggang ilmu itu adalah Anda. Kebodohan itu sangat hina. Tapi lebih hina kalau kebodohan itu ada pada Anda. Ini yang harus kita jadikan contoh tauladan. Selanjutnya, dalam buku nasab ini ada tuntutan juga. Jadi buku nasab ini bukan menjadi suatu untuk menjadi kebanggaan, untuk menjadi kesombongan. Tapi dalam buku ini juga tertulis, yang pertama yaitu membuang jauh-jauh perasaan angkuh dan bangga diri. Itu harapan dari Maktab Daimi. Yang kedua, menjadikan takwa sebagai bekal hidup Anda. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan tuntunan dalam kehidup Anda. Dan yang terakhir adalah, menjadikan para solehin pendahulu Anda sebagai panutan. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan sebagai penutup dari diskusi ini. Wabillahi taufiq wa nidayah wa rizu wa nilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin pesan dari tim peneliti yang sudah dari pagi sampai malam menunggu datangnya Haji Maduddin yang sekarang sedang menjawab di live-nya. Apa yang kita sampaikan sekarang, beliau sedang live dan sedang dijawab. Saya kira pertemuan langsung itu lebih harmonis. Daripada harus seperti main kucing-kucingan. Jadi mungkin kapan-kapan ada kesempatan bagi keiman untuk mengundang kita ke rumah beliau untuk berdiskusi di rumah beliau, kita siap datang. Mungkin Kiai Maduddin memiliki kesempatan mengadakan diskusi di rumah beliau. InsyaAllah yang penting keamanan dijaga, kita bersilatur rahim. Daripada masa kita live di sana live. Kayak kita sedang berduaan sana main HP, sini main HP. Kan gak etis. Al-Islam, al-Muslim, ahul. Ahul Muslim. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.